ya pertama-tama kita rebus dulu cekernya sampai dia empuk ya Hai turi sedikit garam biarkan selama 20-30 menit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu kali ini saya akan buat soto ceker kuas santan ya bahan utamanya ini dia ceker yang tadi sudah direbus sudah empuk ya saya pakai santan karak santan instan Hai tomat merah diiris tomat hijau dan juga dan bawang diiris gula garam penyedap kaldu ketumbar dan juga lada putih untuk bumbu halusnya nanti kita blender ada kemiri bawang merah bawang putih jahe langkowas dan juga kunyit rempahnya ada daun jeruk daun salam dan juga serai tambah jeruk limo nanti sesudah sotonya jadi ya air secukupnya Hai dan juga minyak untuk menumis Oke pertama-tama kita blender dulu bumbunya ya ini dia bumbu yang kita haluskan bawang merah bawang putih jahe lengkowas dan juga kunyit kita siapkan minyak panas masukkan kita tumis sampai bumbunya mateng ya 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 Atau Masukkan daun salam Daun jeruk Serai Ya bumbunya sudah mengeluarkan aroma ya Sudah matang Kita masukkan ceker yang tadi sudah kita rebus Sudah menempuk Pasir air secukupnya Masukkan semua bumbu Gula, garam, penyedap, ketumbar, lada putih Dan juga kaldu ya Kita biarkan kurang lebih 8-10 menit Sampai bumbunya meresap di cekernya Ya cekernya sudah hampir matang ya Bumbunya sudah meresap Sebelum kita masukkan santan Kita cobain dulu rasanya Sudah mantap guys Asinnya berasa Sedikit manis Gurihnya sudah ada Sekarang kita masukkan santannya ya Terima kasih telah menonton Setelah mendidih kembali Masukkan tomat yang sudah dipotong Dan juga dan bawang Asinnya berasa Setelah mendidih kembali Terima kasih telah menonton ya kita matikan terakhir kita kasih pesan jeruk limau ya ya inilah dia masakan hari ini soto ceker kuah santan masaknya mudah rasanya enak terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir yang belum subscribe jangan lupa di subscribe terakhir dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati